Jaman sekarang jaman gadget nih, akhirnya dia lihat berita pakai handphone, padahal nggak nyadar gitu ya, nggak nyadar, lama akhirnya, maaf lagi, ngeden ya, bahasanya ngeden, akhirnya keluar lama gitu, nah itu faktor-faktor yang lebih sering ya, lebih sering kayak gitu, jadi terkadang ada orang nggak genetik pun, tiba-tiba, kok saya bisa wasir nih? Halo, kembali lagi bersama kita di Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi, bersama saya dokter Mutiara pada hari ini, hari ini kita sudah bersama spesialis bedah yang berpraktik di Hermina Podomoro, yaitu disini ada dokter Chris Banu, spesialis bedah umum, selamat sore dokter, selamat sore, oke pada hari ini kita akan membahas mengenai benjolan di anus, Nah mungkin banyak teman-teman yang bertanya atau masih bingung mengenai benjolan di anus Gimana nih dok, jadi apa aja sih dok penyebab benjolan yang terjadi di anus dok? Oke, ya mungkin untuk saat ini banyak ya, benjolan-benjolan di anus itu banyak, ada yang secara deskripsi itu sebenarnya benjolan nggak ada bilang-bilang tumor gitu ya, tapi sebenarnya ya, ya tumor itu ya bahasanya benjolan Nah paling sering ya, paling sering itu sama aktivitas aja kemungkinan yang paling gampang, itu mungkin wasir ya, wasir, ambien, ataupun apa itu Nah biasanya sih sering, dia mau laki-laki, mau perempuan, nah itu pasti ada lah, itu paling sering lah Kalaupun harus ada benjolan yang kayak yang lain, misalkan kayak tumor ataupun apa, nah itu pasti juga lanjut ya, lanjutan, jadi memang perlu pemeriksaan Ataupun apa namanya, anam mesa lanjut, supaya bisa membandingkan, ini tumor bukan sih, atau memang itu wasir bukan sih, nah gitu ya Iya, penting nggak semuanya benjolan di anus ini wasir ya dok ya, mungkin ada Nggak, nggak, jadi memang semua benjolan yang ada di anus ya, terutama, itu nggak semuanya dibilang itu tumor Yang paling sering aja, yang di masyarakat terjadi nih lagi sekarang, kayaknya lagi sering banget lah Nah itu wasir, atau yang bisa dibilang ambien gitu ya, yang memang itu paling nyeri lah ya Orang itu pasti, ya nggak nyaman, dia udah pasti nggak nyaman Nah beda lagi sama benjolan yang lain, karena memang kita harus, apa ya, observasi lanjut ya dok ya Kondisi-kondisi apa aja nih dok, yang bisa menyebabkan benjolan di anus selain wasir dok? Oke, jadi kondisinya gini, kalau dia kondisinya benjolan di anus selain wasir, ya secara awamnya kita bisa bilang tumor ya Misalkan itu tumor, nah tetapi ketika dibilang tumor, kita harus lihat lagi, paling gampang aja Ada nggak nih, perdarahan terus menerus, terus kemudian, ada nggak nih penurunan berat badan Nah terus kemudiannya lagi, yang paling kita runut ke belakang, itu genetiknya ada nggak, dalam artian genetik itu di keluarganya dia itu ada nggak nih Entah bapak, atau keluarga, famili, segala macam itu, pernah nggak, walaupun terpapar sama ya tumor yang lainnya lah gitu ya Nah kemungkinan itu kan jadinya genetik ya, paling sih seperti itu ya Oke dok, nah dok, kalau misalnya wasir ini kan identik dengan ketidaknyamanan dan nyeri ya dok Apakah semua wasir pasti ketidaknyaman dan nyeri dok? Ya, kalau dibilang wasir nggak nyaman, pasti nggak nyaman Iya Duduk, berdiri, itu pasti nggak nyaman Tapi kalau dibilang nyeri itu, dia tergantung ya, tergantungnya dalam artian gini Kita bisa memberikan gambaran awal, jadi wasir itu ada 4, ya 4 derajat lah ya, 4 derajat dalam artian ada derajat 1, 2, 3, 4 Secara gampangnya aja, ketika kita benjol dan ketika nggak nyaman, itu mungkin bisa dibilang derajat 1 Ketika kita periksa, oh ternyata ada benjolan nih, mungkin 2 cm, 3 cm ya di area anusnya itu Nah, terus ketika kita periksa lagi, ternyata benjolannya lebih besar, terus menonjol keluar Nah, terus masih bisa dimasukin nih, kadang ada orang ketika dia ke toilet, nah dia dok, masih bisa masuk Nah, itu masih derajat 2 tuh, nah kadang ada yang nyeri juga, kadang nggak, tapi lebih, lebih banyak sih nggak nyeri ya Dia lebih nggak nyaman, gitu Nah, yang ketiga, ini biasanya sudah keluar, gitu ya, kalau udah keluar, dia nggak bisa masuk lagi Nah, dengan asumsi bahwa pembuluh darah disitu udah besar-besar tuh Ketika pembuluh darah udah besar-besar, kejepit, itu pasti nyeri, nah itu secara pikir gampangnya Nah, terus begitu yang terakhir nih, yang keempat itu udah pasti nggak nyaman, pasti nyeri Kenapa? Karena yang di derajat 4 itu, ya udah warnanya ada ungu, merah, ada berdarah, segala macem Tergantung kondisi, si pasien ini memiliki wasir ambiennya, segala macem Kadang pun, lebih banyak pasien itu dibilang, walaupun dia sudah grade-nya 4 Tapi dia masih nahan-nahan untuk, ah nggak operasi lah, karena takut Karena dia berpikir, ininya aja nyeri, apalagi saya dioperasi, gitu kan, nah itu pasti nyeri ya Karena di luar banyak lah, mungkin teman-teman yang dia atau keluarga, ah operasi wasir nyeri Makanya itulah yang membuat dia tahan, ya Nah, baik dok, apakah faktor genetik ini mempengaruhi terjadinya wasir, dok, pada seseorang? Nah, kalau faktor genetik ini, memang ada sebagian, ada yang faktor genetik Ketika saya ada beberapa pengalaman pasien, saya urut-urut ke atas gitu ya Ada nggak gini, ada gini, ada, ada yang beberapa Tapi ketika kita dihadapkan sama satu benjolan yang lain, ya tadi tumor itu udah jelas ya Itu ada korelasinya, tapi beberapa pasien juga, saya juga pengalaman juga ada, ada ya gitu Nah, cuma, ya itu tadi, kalau misalkan dibilang namanya genetik atau enggak Wasir itu, kalau menurut saya juga, kalau melihat di masyarakat gitu ya Itu kebiasaan ya, kebiasaan dalam artian gini Karena berhubungan nih, berhubungan sama ketika zaman sekarang ini Di, mohon maaf, lagi di belakang nih, lagi di belakang Zaman sekarang, zaman gadget nih, akhirnya dia lihat berita, pakai handphone Padahal nggak nyadar gitu ya, nggak nyadar, lama akhirnya, mohon maaf lagi Ngeden ya, bahasanya ngeden, akhirnya keluar lama gitu Nah, itu faktor-faktor yang lebih sering ya, lebih sering kayak gitu Jadi, terkadang ada orang nggak genetik pun, tiba-tiba, kok saya bisa wasir nih Nah, akhirnya kita tanya tuh, pola kebiasaannya, kalau pas lagi ke belakang, bagaimana Berapa lama sih, atau cepet kah, atau berapa Atau dia kebiasaan lagi, jarang makan serat, segala macem Dan akhirnya, ya mau pup aja, itu susah Nah, akhirnya dia harus ngeden-ngeden, harus dipaksa, segala macem Ya, mau nggak mau, tekanan pembuluh darahnya jadi lebih kuat Nah, yang jadinya akhirnya memicu untuk terjadinya, ya wasir itu sendiri Nah, tadi kan udah dijelaskan ya, dok, mengenai pola hidupnya Yang suka ngeden, terus juga pola makannya kurang serat Nah, kalau di Indonesia kan identik dengan makanan pedas Nah, itu pengaruh juga nggak, dok? Ya, pengaruh, karena setiap, secara gampangnya aja ya Secara gampangnya, kalau bahasa medisnya itu Mungkin panjang, nggak panjang sekali penjelasannya Tapi untuk gampang diterimanya Ketika kita makan pedas Itu kan pasti ada lagi, kalau di muka atau di apa kelihatan tuh Namanya berkeringat gitu ya Jadi pembuluh darah itu melebar Nah, melebar sama Begitu di belakang, bagian belakang itu ya Dia pasti melebar Nah, melebarnya dalam bentuk apa ya itu tadi Kalau yang sudah berkepanjangan, sudah sering Akhirnya jadinya wasir itu tadi Jadi kadang ada pengaruhnya Ya, mungkin lebih sering ya, pasien-pasien saya juga ketika dibilang Oh, ada wasir nih Oh, iya Pasti saya tanya dulu Pola makan Makan serat nggak? Jarang Pedasnya suka? Suka Nah, udah, selesai Jadi kadang-kadang disitulah Oke, dok Nah, baik dok Kalau misalnya nih ada teman-teman semua yang mengalami wasir, dok Gimana sih dok, cara pencegahannya atau penanganan utamanya dok untuk wasir ini? Kalau penanganan utama Ya, pastinya ya secara gampang Secara gampang itu yang pasti Karena disitu daerah pembuangan ya Yang pasti higienis sama kebersihan itu harus dijaga Ya, maksudnya ketika selesai bersih-bersih Ya, pakai sabun atau apa Jadi ya harus benar-benar dibersihkan satu ya Karena untuk pencegahan, pencegahan apa, satu infeksi Terus kemudian pencegahan lainnya Ya, ketika sudah ada rasa-rasa seperti itu Ya, memang harus konsultasi Nah, ditambah tadi sudah saya jelaskan di depan Pola makan, pencegahan itu harus berserat Satu itu Ya, jadi supaya dia, apa namanya Konsistensi dari fesis Atau kotoran tadi nggak terlalu keras Jadi kita mau ngejen pun nggak terlalu berat gitu ya Nah, jadi kasarannya dia bisa keluar sendiri Nah, itu Terus kemudian Kalau misalkan nih Misalkan dia hobi pedas gitu kan Karena banyak nih pasien-pasien yang moral itu Pasti pedas Atau dia punya kebiasaan itu ya Tapi hampir gitu Nah, kita ya mungkin edukasi ya Edukasi mungkin Ya, bolehlah teman-teman ngurangin pedasnya Kalau bahkan sekarang ini ada level 10 Segala macam Ya, kurangin lah Yang penting ada rasa pedas level 5 gitu kan Atau level 3 Syukur-syukur ya Mengurangi banget-banget Intinya diimbangi ya Diimbangi dengan makanan berserat Paling itu Nah, kalau memang udah Aduh, benjolnya banget nggak nyaman Ya, mungkin konsultasi ya Terutama ke Hermina Iya, betul dok Kalau tentunya dosa sama dokter Chris Benung Iya dok ya Iya, iya Nah, baik dok Nah, untuk wasir sendiri dok Apakah dia bisa sembuh sendiri dokter? Nah, kalau sembuh sendiri Ada beberapa pasien yang memang Menyatakan gitu ya Dok, aku kewasirnya ke Mpes Nah, itu kembali lagi ke awal Oke Dia di derajat berapa dia itunya kan Kadang ada yang dia cuma baru derajat 1 Terus dia udah merasa nggak nyaman Terus lama-lama Kok hilang sendiri? Nah, kemungkinan itu masih di derajat 1 Tapi kalau misalkan di derajat 2 Kayaknya sedikit sulit ya Untuk dia sembuh sendiri Karena dia udah bejol Nah, untuk proses kempesnya lagi Mungkin agak lama Tapi kalau itu dikembalikan ke kebiasaan ya Kadang ada beberapa pasien juga Diperiksa, oh derajat 2 nih Dia belum siap untuk tindakan gitu ya Atau apa Ya, kita jaga aja nih Kita atur pola makannya Ya, makanan serat bagus Terus ada beberapa minggu Atau beberapa bulan Ya, saya observasi Saya lihat kontrol ulang Nah, dia mengecil Akhirnya dia tidak untuk tindakan Kalau ini gitu aja Oke dok Nah, yang terakhir nih dok Kan tadi kalau misalnya wasir ini Ada 4 derajat ya dok Baiknya kapan sih dok Berkonsultasi ke dokter bunda umum nih dok Nah, ya Konsultasinya itu kan gini Jadi kalau misalkan Setiap mulai tidak nyaman Segera aja konsultasi Ya, karena apa Kita precaution atau pencegahan Supaya ini bener wasir Atau memang ada benjolan yang lain gitu ya Tapi Karena kebiasaan masyarakat ya Dia benjolan kadang masih ditahan-tahan Lupa segala macem gitu Kadang masih bisa dimasukkan Dan karena kesibukan Akhirnya Enggak Tapi kalau dari saran saya sendiri Saran ini Ya, kalau bisa Begitu sudah tidak nyaman Begitu sudah mulai ada benjolan Segera aja periksa Gitu Jadi tidak usah nunggu Antara nunggu besar Atau nunggu apa Karena dikhawatirkan Benjolannya itu Ternyata Eh, ternyata bukan wasir Kayak gitu kan Nah, jadi Tata laksananya jadi telat Tapi ya secara gambaran Memang wasir itu ketika mulai tidak nyaman Nah, segera aja periksa Terima kasih banyak dokter Sama-sama Untuk ilmunya hari ini Sama-sama Terima kasih Sungguh membuka wawasan kita lebih luas Mungkin di teman-teman semuanya Kalau misalnya ada keluhan benjolan di anus Bisa segera konsultasi ke buddha umum Khususnya dokter Chris Banu ya Doki Sama-sama Terima kasih Terima kasih dokter Sama-sama Terima kasih teman-teman semuanya Untuk observasi hari ini Sekian dari saya Sampai jumpa di observasi selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.